Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian bertemu kembali di channel video TMC Vlog Kali ini kita akan membahas satu Hasil karya Boleh dibilang masterpiece Ini adalah sebuah hasil karya Custom atau modifikasi dari Yamaha XSR155 Yang dilakukan oleh Mas Ateng dari Katros Gerich Sobat sekalian pasti langsung kepo ya Penampilan pertama Dari Penampilan pertama dari Yamaha XSR Yang dimodifikasi khusus Dalam acara Heritage Build Yamaha Heritage Build Yang digabung dengan Acara yang custom make Yamaha 2020 Nah Mas Ateng ini menghadirkan Kayak gini nih ya Boleh dibilang Kalau saya ngeliatnya sih Tidak terlalu Ekstrim banget gitu ya Mas Ateng menghadirkan Customisasi dari Yamaha XSR nih ya Kita bisa lihat tuh Yang hadir pertama tuh kayak yang Dia menghadirkan warna yang bersejarah Warna heritage ya Terutama di daerah Tengki Dia menghadirkan warna kuning Dicampur dengan Kayak racing block di bagian bawah Hitam dengan inline-inline berwarna putih Kayak gitu sobat sekalian bisa lihat Namun Tengkinya sendiri Dibiarkan stok Tidak ada Kustomisasi di bagian Tengki bahan bakar Jadi asli Itu adalah Tengki bahan bakar Dari Yamaha XSR 150 Nah sobat sekalian juga bisa lihat Bahwa Di bagian Headlamp nya Itu dihadirkan Kayak misalkan Kayak windshield kecil Gaya-gaya scrambler Jaman dulu gitu ya Dengan Diberi warna Kombinasi Antara Kuning Putih Dengan garis inline Berwarna hitam Tapi headlamp nya masih tetap Headlamp nya masih tetap Menggunakan headlamp yang standar Sobat bisa lihat juga disitu ya Ada tulisan Cutout scare Ini udah jelas banget Nah Ini cukup Cakep juga nih Dihadirkan kayak Front fender Atau spotboard depan Dinaikin ke atas Jadi tidak Apa namanya Tidak mengikuti yang bagian bawah Tapi dia ditempel Naik ke atas Jadi gaya-gayanya itu kayak Motor-motor dual purpose Sob Jadi gaya-gayanya itu kayak Motor dual purpose Lalu dihadirkan juga Penggantian Dari Ini Apa namanya Velak depan Menggunakan velak Jari-jari Dengan Diameter itu Tiga setengah inci Wah Keren banget Tiga setengah inci Tiga setengah inci Dengan ban Sinko yang bergaya Dual purpose juga Jadi kotak-kotak gede Kotak-kotak tahu Gede gitu Ukuran Ban depannya juga Lumayan Gede banget tuh 130 per Berapa ya Gue lupa Pernya berapa Tungguan 17 inci Gitu Setengah sendiri Juga diganti tuh Sobat bisa lihat tadi ya Namun Tadi Headlampnya Karena memang Headlamp dari Yamaha XXR tuh Memang udah retro banget Bulat gitu Jadi gak diganti Begitu juga dengan Suspensi depan Yang upset down Itu tidak diganti Sob Ya Sobat bisa lihat Sesuai Upset downnya itu Dipadu Dengan Boleh dibilang Tromolnya Dibuat khusus Untuk tromol Apa namanya nih Yang Bisa Menghadirkan Lubang-lubang Jari-jari Untuk bagian depan Pokoknya keren ini Sobat bisa lihat ya Nah ini nih Tipis banget Antara Sparkboard depan Dengan Apa namanya tuh Radiator Tipis banget Saya ngeliat tipis banget Cuman Gak kena Artinya masih Cukup aman gitu lah Nah disini menarik Sobat bisa lihat juga Lampu sennya diganti Dengan model yang Nempel-nempel gitu Dengan menghadirkan Sobat bisa lihat nih Panel speedometer nya Masih standar Yang menggunakan Yamaha XSR 155 Stunnya Dibuat lebih Tinggi sedikit Gitu ya Dibuat lebih Baplang sedikit Jadi lebih bergaya Tracker Kalau menurut saya Dengan kaca spion Diganti ini model Aftermarket nya Kayaknya Jenisnya namanya Kayak scarlet Scarlet gitu Sedikit Lebih Apa namanya Retro Bulet-bulet Kayak gitu Dengan menghadirkan Emblem Emboss XSR Di bagian Windshield Mini nya Di depan Nah Kaca spion nya Itu Bulet Kecil Cuman Saya bilang Cukup proporsional Dan cukup Boleh bilang Safety juga Nah Di sini Sobat bisa lihat juga Detail Bagaimana Catros Menghadirkan Fuel tank nya Dengan warna Tiga warna Tritone Ada warna Kuning Ada pasti Heritage Colour nya Dipakai juga Di Kevin Swast Dulu Di motor Grand Prix GP500 nya Terus di situ ada tulisan Yamaha XSR 155 Custom Series Boleh Ini saya yang gak tau Ini buatannya catros Atau kayak gimana Cuman ini keren banget sih Di taman kayak gitu Sobat bisa lihat juga Ada kayak kuping-kuping Kanan dan kiri Itu kalau di standarnya Itu kan Kalau di XSR Itu kan ada kayak Di samping Itu kayak ada yang Apa gitu Di daerah samping Sisi kanan dan kiri Dari frame Delta Box nya Cuman ini ditutup Sama Catros itu Menggunakan Air scoop Engine nya Perkiraan saya Tidak terlalu banyak Menghadapi Update ya Masih Engine 155cc VVA Nah Di bagian engine guard Bawahnya itu Dikasih kayak Detail di daerah Kiri dan kanan Itu menggunakan Kayak fiber Gitu ya Fibernya kiri dan kanan Itu agak sedikit beda Gitu ya Nah itu Custom sobat Cakep banget sih Kalau saya lihat ya Di bagian Apa nomor itu Sorry Di bagian Radiator nya tadi Tidak mengalami apa-apa Engine tidak diganti Footpack nya Yang udah resi Itu juga tidak Menghadapi Kayak perubahan-perubahan Gitu update Nah di bagian Sisi kiri dan kanan Itu memang udah Kayak ada lubang-lubang Yang dikasih kayak Kisi-kisi RAM Gitu ya Nah ini yang keren nih Jadi gaya-gaya Tracker Scramble Jaman dulu tuh Kayak ada yang Di samping tuh Kayak yang buat Tempat nomor Nah ini tempat nomor Gitu sop ya Nah ini adalah detail Bagaimana Kayak air scoop Samping Yang di aplikasikan Di XSR 155 Custom nya Dari Catrus Garage Cukup keren Cukup proporsional Gedenya juga Gak gedean banget Dan gak kecilan banget Proporsional Gitu ya Bisa lihat juga Di daerah Apa namanya Radiator Radiatornya itu Tidak update Di bagian Engine guard bawah Juga dikasih Semacam tanya tambahan Di sebelah kanannya Gitu ya Engine nya sendiri Di bagian crankcase Segala macem Tidak ada Perubahan Gitu sop Ini keren banget sih Keren 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 Jadi warnanya itu Bener-bener Warna heritage Banget gitu lah Sobat bisa lihat juga Ini di bagian Jock nya Itu kayak diganti Seat cover nya Gitu ya Perkiraan saya kayak diganti Seat cover nya Namun tetap Menghadirkan Gaya Apa namanya Seat cover yang Kayak erotis Hobbit Kayak gitu ya Gitu Ini detail dari Fuel tank nya Tidak ada perubahan Tadi kita udah bilang Bahwa handle bar nya Dari diganti Jadi lebih baplang Kayaknya Punyanya Yamaha YT Jadi memang Kayak yang bergaya Dual purpose banget Sih gitu Kita bisa lihat ke belakang Di bagian lampu Gak dirubah Lampu belakang Gak dirubah Karena memang Udah retro banget Cuman yang Pak war belakangnya Tidak diganti Nah tapi Besinya itu Masih tetap dipertahankan Dengan lampu sen Dikasih kayak kecil Kayak gitu Itu lampu sen Tadi ya Lampu belakangnya itu Tidak diganti Tetap menggunakan Kayak side Tempat nomor Gitu ya Nah ini kita bisa lihat Leher kenal pot nya Woy Udah full system Diganti nih Woy Ternyata Iya bener Muffler dari XSR 155 Custom nya Kateros garasinya juga Yang muffler nya Sudah diganti Ini menggunakan XSR Custom Series Woy Kayaknya ini custom kit Prototype Wah ini masih prototype Jadi ini masih prototype banget Wah ada Ada emblem Graphir 3D nya XSR Custom Series Kayak kemungkinan sih Kedepan-depan Mungkin akan dijual Secara bebas nih Mungkinnya Keren juga sih Model nya Gak tinggi Model nya Lebih ke midship Pendek gitu ya Cuman Free flow Free flow Berkira saya free flow Sayang saya Tidak bisa mencoba Mendengarkan suaranya nih Cuman Boleh dibilang free flow Keren sih Keren Keren Termasuk juga Leher-leher kenal pot Jadi boleh dibilang Ini sistemnya adalah Full System Exhaust Termasuk End muffler Dan juga Bagian depannya Yang Apa namanya Nebel ke dengan Manifold gitu ya Band depannya tadi Kita udah bilang 130 Band belakangnya Pakai ukuran 150 Jadi artinya Band depan Ukuran 130 Menggunakan velg 3.5 Band belakang Menggunakan velg 4.5 Band belakang Menggunakan velg 4.5 Band Dengan band 150 Itu masih cukup Masih cukup Di velgnya Saya bilang Amazing banget Jadi Tidak usah terlalu Banyak mengganti Velg Ini 150 70 17 Menggunakan Shinko Juga Wow Berarti artinya Cukup keren juga Ya Apa namanya Bagian Velg Nah Ini bisa dilihat juga Suspensi belakang Amacatros itu diganti Menggunakan Scarlett Racing Monoshock Dengan link Tapi linknya Tidak diganti Jadi standar Nah ini Sudah dikasih Nomor 155 Jadi seperti ini Hasil custom Dari Yamaha XSR 155 Waduh Kayaknya Bikiran menjadi Salah satu Referensi modif Untuk XSR 155 Itu saja Dari Temsi Blog Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Sampai bertemu dengan Video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb